Iron Dome Militer Israel Artileri pertahanan udara Israel mencari alternatif pengganti Iron Dome yang belakangan dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Militer Israel pun memutuskan percepatan penggunaan senjata yang memanfaatkan teknologi laser. Menurut laporan Newsweek pada Senin 20 November 2023, militer Israel telah menggunakan Iron Beam buatan Rafael Advanced Defense Systems. Sistem baru itu disebut telah dipakai untuk menjatuhkan roket dari Gaza. Sistem pertahanan udara itu dirancang menjatuhkan roket, rudal, pesawat nirawak, atau perangkat serangan udara lainnya. Objek sasaran Iron Beam menjangkau radius beberapa ratus meter hingga beberapa puluh kilometer. Meski demikian, Rafael Advanced Defense Systems belum mengungkap jangkauan terjauh dari Iron Beam. Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett menyebut sistem itu sebagai tembok laser. Bennett menyebutnya sesuai dengan jenis penangkis serangan udara di sistem itu. Bennett dan pihak Rafael pernah menyebut Iron Beam akan dioperasikan pada 2025. Pada Februari 2023, tiruan purwa rupa Iron Beam ditunjukkan dalam pameran persenjataan dan teknologi di Uni Emirat Arab. Pada 20 Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut paket bantuan 106 miliar dolar AS untuk Israel-Ukraina. Dari dana itu, 1,2 miliar dolar AS akan dialokasikan untuk pengembangan Iron Beam. Jadi, bagaimana Iron Beam bekerja? Bergerak dengan kecepatan cahaya, Iron Beam memiliki magazine yang tidak terbatas. Dengan biaya hampir 0 per intersepsi dan menyebabkan kerusakan tambahan yang minimal. Melengkapi Iron Dome yang juga diproduksi Rafael, Iron Beam dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dan dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan berlapis. Rafael Advanced Defense Systems Israel berharap sistem pertahanan laser ini akan mulai beroperasi tahun depan. Salah satu keunggulan sistem ini adalah segi efektivitas biaya. Dibandingkan Iron Dome dan rudal pencegat tamir, Iron Beam punya biaya per intersepsi yang relatif lebih murah. Iron Beam akan menelan biaya beberapa dolar pertembakan dibandingkan dengan puluhan atau ratusan ribu dolar per unit untuk Iron Dome. Selain itu, tidak seperti Iron Dome, Iron Beam memiliki kedalaman magazine yang hampir tak terbatas dan waktu keterlibatan target yang hampir seketika hanya dalam beberapa detik. Iron Beam menggunakan laser untuk menangkis serangan udara. Secara teoretik, selama dayanya masih ada, laser bisa terus dipakai. Namun para pakar persenjataan elektronika tetap memberi catatan untuk Iron Beam. Salah satunya, laser butuh daya besar dan jeda pengumpulan energi sebelum dilepaskan ke objek serangan udara. Persoalannya bertambah jika Iron Beam diletakkan di lokasi yang jauh dari sumber atau jaringan pasokan listrik berdaya tinggi. Jadi efektif mana? Iron Dome atau Iron Beam? Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Terima kasih telah menonton!